3 hingga 5 tahun mungkin waktu yang lama, tetapi bagi seorang seniman bela diri, itu sangat singkat. Apalagi, saat dia terus menempa, kecepatannya pasti akan meningkat. Ini adalah waktu yang paling konservatif. Selama ada perubahan, maka dia bisa menghemat banyak waktu. Dia bahkan bisa meningkatkan bendera dalam 2 tahun atau bahkan kurang. Saat itu, dia bisa meninggalkan Eid de Solatelen. Ye King tidak menyukai tempat ini. Dia tidak menyukai tempat terpencil ini tetapi dia tidak punya cara untuk pergi. Namun, dia takut tidak ada harapan. Untungnya, Kin Chuan tidak kekurangan harapan, jadi dia tidak perlu khawatir. Selama dia tenang, semuanya akan baik-baik saja. Apalagi dia sudah menikah di sini dan memiliki Yue King In. Meskipun dia merindukan banyak orang, beberapa hal harus mengikuti arus. Ini adalah takdir dan kenyataan. Terkadang, Kin Chuan menyadari bahwa dia bahkan tidak melihat wanitanya sendiri. Misalnya, di Cheng Cheng, dia tidak pernah berpikir untuk tinggal bersamanya dalam waktu yang lama, jadi dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan rumahnya. Kin Chuan hanyalah pertemuan terbaik dalam hidupnya, dan dia bahkan meninggalkannya seorang putri yang cantik. Dia merasa bahwa hidup itu sempurna dan bahagia. Sama seperti Kin Chuan merindukan Cheng Cheng, Cheng Cheng memikirkannya juga. Mungkin karena hati mereka terhubung, atau mungkin dia sering memikirkannya. Tapi ketika dia memikirkan Kin Chuan, dia hanya akan memikirkan kenangan indah itu. Tapi sekarang, putrinya sudah dewasa. Kin Sier berusia 13 atau 14 tahun sekarang. Dia sangat mirip dengan Cheng Cheng dan sedikit mirip dengan Kin Chuan. Dia sangat berbakat, dan karena Kin Chuan telah membangun fondasi yang baik untuknya ketika dia masih muda, membersihkan sum-sum dan garis meridiannya, dia telah meninggalkan banyak sumber daya kultifasi untuknya. Jadi, kultifasinya tidak buruk dan fondasinya kokoh. Dia cemberut dan bertanya, apakah ayah tidak kembali? Cheng Cheng tersenyum, gadis kecil, ayahmu pasti akan kembali menemui kita, tetapi dia memiliki urusannya sendiri, hal yang sangat penting. Dia adalah pahlawan yang hebat, orang yang kuat, dan dia sangat menyayangimu. Lakukan kamu masih ingat ketika kamu masih muda, kamu suka menempel padanya, selama dia datang, kamu tidak akan meninggalkan tubuhnya. Kin Chuan juga memikirkan banyak orang, seperti Sue Kiansun. Ketika dia pergi, dia sudah hamil, dan dia bertanya-tanya apakah dia sudah melahirkan. Kin Chuan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia berhutang banyak orang. Tetapi dia juga tahu bahwa wanitanya tidak akan berpikir demikian, karena mereka telah melihat semuanya dengan jelas sejak awal. Mereka telah melihat semua yang terjadi hari ini dengan jelas sejak awal. Namun, dia masih membuat pilihan yang sama. Ini membuat Kin Chuan merasa tersentuh dan bersalah. Namun, dia juga sangat bangga dan bahagia. Saat ini, dia hanya berharap lima elemen bendera abadi dapat naik level dengan cepat dan dia akan memiliki lebih sedikit penyesalan dalam hidup. Namun, dia tidak bisa terburu-buru. Tergesa-gesa membuat sampah. Selain itu, ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Apalagi, ada beberapa hal yang harus dia kendalikan dengan baik. Kalau tidak, nasibnya akan sangat tragis. Dia tidak bisa tinggal di tanah kelembutan, tidak bisa tinggal dalam hubungan, karena dia punya banyak musuh, dan mereka akan sangat kuat. Dia memiliki firasat kuat bahwa di masa depan, medan perang mereka akan berada di sembilan surga. Itu akan menjadi dunia yang indah, tetapi juga akan menjadi dunia yang penuh bahaya. Di mana para wanitanya menunggunya. Tantai Huangqing, Cu Siking, Yu Luoxing, dan Raja Iblis, dan... Kincuan merasakan sakit kepala datang. Sangat menyenangkan merindukan mereka, tetapi merindukan mereka adalah semacam rasa sakit. Semakin dia memikirkan mereka, semakin buruk jadinya. Terkadang, lebih baik tidak memikirkan mereka sama sekali. Namun, merindukan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan bisa mendominasi pikiran seseorang. Hari-hari Kincuan sangat memuaskan, terutama memuaskan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, dan pada malam hari, dia akan berjalan-jalan dengan Yue Qingyin. Di malam hari, dia akan kembali beristirahat, melakukan apa yang seharusnya dilakukan pasangan, dan menikmati kebahagiaan hanya berdua. Hari demi hari berlalu, dan Yue Qingyin sekarang terbiasa dengan kehidupan seperti keluarga. Dia berkultivasi, menemani Kincuan, dan riang seperti seorang wanita. Hari-harinya sederhana, bahagia, dan memuaskan. Mungkin ini adalah hidup, dan indah pada saat itu. Terkadang, bahagia itu sangat sederhana. Ada makanan, ada air, ada wanita yang dicintainya, dan ada seorang anak yang lucu. Mereka akan menemani satu sama lain sampai mereka tua, dan mereka akan memiliki anak dan cucu. Mungkin ini adalah kebahagiaan. Itulah yang dipikirkan Kincuan dan Zheng Jing. Itu hanya yang sederhana dan bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, saat kemampuan seseorang meningkat, dan seiring tumbuhnya dendam seseorang, beberapa hal sederhana akan menjadi kemewahan. Yue Kingin tidak bertanya tentang masa lalu Kincuan. Bukannya dia tidak peduli dengan Kincuan, tetapi dia tahu bahwa semua yang terjadi sekarang akan menjadi hidupnya, jadi lebih baik tidak mengetahuinya. Banyak hal akan hilang seiring berjalannya waktu. Mampu bertemu Kincuan sudah menjadi periode paling cemerlang dalam hidupnya. Dia menyukai kehidupan murni seperti ini, periode tanpa kekotoran, dan kedamaian. Datang ke sini akan menjadi periode paling damai dalam hidupnya. Apalagi sekarang, karena sudah tidak ada lagi kebencian. Dia melepaskan segalanya, dan hanya ada dia di dunianya. Dia menatap wajah tidur pria di sampingnya. Dia sangat rampan. Yue Kingin memiliki senyum lembut dan elegan di wajahnya. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Kincuan. Hanya rambutnya yang seperti salju yang tersisa. Dia adalah seorang pejuang, dan yang kuat pada saat itu. Dia tahu alasan rambut putihnya. Cerukan kekuatan hidupnya. Ada beberapa alasan utama untuk ini. Cedera emosional, atau cara lain untuk mengorbankan kekuatan hidup seseorang. Ini kemungkinan besar adalah cedera emosional, karena kemungkinan rambut beruban adalah yang tertinggi. Dia hanya tidak tahu itu untuk siapa. Dia tersenyum pada Kincuan. Baginya, Kincuan sangat misterius. Dia dan saudara laki-lakinya semuanya adalah talenta muda yang baik dengan kepribadian yang baik dan kemampuan yang kuat. Kincuan membuka matanya. Dia terjaga. Lagi pula, jika seseorang menyentuh wajahnya, bahkan jika dia lengah, dia akan tetap bangun. Dia tahu itu adalah Yue Kingin. Hari-hari ini, wanita dingin ini menjadi semakin lembut. Perubahan semacam ini merenggut nyawa Kincuan, dan dia merasa sulit untuk menolaknya. Dia tidak bisa tidak mencintainya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan cinta di hatinya. Tubuh Yue Kingin sangat bagus. Meskipun dia memiliki kepribadian yang dingin, dia masih pengantin baru. Tubuhnya yang kuat juga menyukai kesenangan semacam ini. Kadang-kadang, dia bahkan tersipu saat memikirkannya, bertanya-tanya apakah dia sedikit. Tapi Kincuan sangat bersemangat. Dia memiliki metode kultivasi ganda yang sangat baik, jadi dia akan berkultivasi ganda setiap malam dan tidur dalam pelukan satu sama lain. Hal-hal paling bahagia di dunia sejelas pepatah. Seseorang hanya iri pada pasangan, bukan yang abadi. Terlihat bahwa cinta antara pria dan wanita, terutama pria dan wanita yang sedang jatuh cinta, melampaui segalanya pada waktunya. Ini bisa dikatakan sebagai dao besar yin dan yang, dao besar hubungan manusia, dan dao besar kebahagiaan. Gadis kecil, memikirkannya lagi. Kincuan tersenyum padanya. Pergilah ke neraka, kamu berbicara omong kosong. Yue Kingin tersipu. Kincuan memeluknya dan membiarkannya bersandar kepelukannya. Tidak bisa tidur. 2062 Mendengar kata-kata Kincuan, Yue Kingin tersenyum. Dia tahu bahwa keadaan pikiran pria ini telah sedikit berubah, atau mungkin dia merasakan sesuatu. Dia tersenyum dan menatap Kincuan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang ingin kamu dengar, sayang? Kincuan tersenyum padanya. Ketika mereka berdua bersama, dia mengajarinya semua jenis nama. Yue Kingin akan menolaknya pada awalnya dan bahkan mengatakan itu menjijikan, tetapi kebiasaan adalah hal yang menakutkan. Itu bisa membuat gadis dingin seperti dia menerima nama lembek seperti itu. Yue Kingin sangat tenang dalam pelukannya. Aroma laki-laki yang segar membuatnya merasa bahwa laki-laki yang bau tidak terlalu menyebalkan. Tentu saja, ini hanya terbatas pada Kincuan sendiri. Apa kamu senang? Yue Kingin bertanya. Aku senang. Aku senang karena kamu ada di sini. Kata Kincuan. Apa yang dia katakan itu benar. Sebenarnya, dia tidak akan begitu tertekan tanpa Yue Kingin. Lagi pula, karena dia tidak ada di sini, itu berarti mereka tidak ditakdirkan. Bertemu dengan Yue Kingin memberinya lebih banyak wawasan tentang keadaan pikirannya dan pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan. Dia jauh lebih terbuka dan acuh tak acuh. Ini tidak berarti bahwa dia tidak lagi memiliki perasaan terhadapnya, juga tidak berarti bahwa cinta keluarga lemah, dan jelas bukan karena dia berubah-ubah. Hanya saja dia bisa lebih beradaptasi dengan dunia dan menjadi lebih terampil. Itu seperti dua orang yang tidak bisa bertemu. Seseorang dapat mengendalikan perasaannya meskipun dia merindukan yang lain. Yang lain terlalu merindukan yang lain dan depresi, bahkan jatuh sakit. Ini adalah perbedaan dalam ranah. Tentu saja, ini mengacu pada fakta bahwa mereka berdua saling mencintai. Mabuk cinta adalah penyakit yang diderita banyak orang. Beberapa dapat menemukan cinta baru, pengganti, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam kesedihan. Yang lain akan jatuh sakit karena mabuk cinta, menjadi kuyu dan sakit-sakitan. Dalam kasus yang serius, hidup mereka akan berada dalam bahaya. Kincuan juga akan merindukan seseorang. Ketika dia memikirkannya, hatinya sakit. Dia mengendalikan dirinya dan tidak berani memikirkannya. Dia takut dia tidak akan mampu menanggungnya dan dia tidak akan bisa bernafas. Tapi kali ini, dia mengerti arti sebenarnya. Mampu mengendalikannya dengan baik adalah tanda kedewasaan, sublimasi di alam. Karena mabuk cinta tidak bisa menyelesaikan apapun, lebih baik melangkah lebih jauh atau mundur selangkah. Jika dia bisa maju lebih jauh, dia bisa mempertimbangkan untuk maju lebih jauh. Jika dia tidak bisa maju lebih jauh, dia bisa mundur selangkah. Jika dia mundur selangkah, semuanya akan damai, dan dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk langkah selanjutnya. Kamu hanya tahu bagaimana membohongiku, tapi aku sangat bahagia. Kincuan, aku bertemu denganmu ketika aku berada di titik terendah dalam hidupku. Ini adalah berkah terbesar surga bagiku. Aku, aku mencintaimu. Yue Qingyin menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya Yue Qingyin mengambil inisiatif untuk mengaku. Kincuan tersenyum padanya. Apa yang bayi saya katakan? Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah Anda mengatakannya lagi? Tentu saja, Kincuan melakukannya dengan sengaja. Dia hanya suka menggodanya. Melihat rasa malu di wajahnya yang anggun dan mempesona, yang membuat Kincuan merasa hidupnya sangat memuaskan, sangat memuaskan, dan sangat bahagia. Dunia ini telah terbagi menjadi yin dan yang sejak awal kekacauan. Semuanya adalah yin dan yang saling bertentangan, saling melengkapi. Pria adalah yang, wanita adalah yin. Hanya pria dan wanita yang hanya bisa setengah. Jika Anda ingin bahagia, Anda hanya bisa bahagia ketika Anda mencapai kesempurnaan. Anda harus menemukan separuh lainnya. Yin dan yang saling melengkapi, dan yin dan yang berpotongan. Hanya dengan begitu Anda akan bahagia. Kincuan, aku mencintaimu. Yue Kingin berkata sambil tersenyum. Kali ini, dia sangat alami. Meski wajahnya agak merah, dia bahkan tidak menghindari mata Kincuan. Dia hanya menatapnya, membuat Kincuan merasa sedikit malu dan bahkan sedikit menghindari matanya. Mata indahnya yang sedingin asap benar-benar terlalu indah. Mereka dingin dan murni, seperti lukisan. Mereka penuh dengan kehidupan, dalam dan menembus, membuat Kincuan merasa seperti tersesat di dalamnya. Melihat reaksi Kincuan, Yue Kingin tertawa. Dia mengulurkan tangan dan mencubit hidung Kincuan. Ria bau, jadi kamu juga menggertak. Apakah hanya ini yang kamu maksud? Kincuan terhibur dengan penampilannya yang imut. Wanita imut adalah yang paling menarik, dan wanita yang dingin bahkan lebih memikat saat dia imut. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan ringan menggigit hidungnya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Tindakan intimnya membuat Yue Kingin tertawa. Suaranya dingin dan manis, penuh keindahan yang istimewa. Itu benar-benar membuat orang merasa seperti mereka tidak tahu di mana mereka berada. Kekuatan kecantikan itu terlalu besar. Itu seperti pisau pengupas tulang, pedang pengait jiwa. Sayang, keluarga ku sebenarnya berada di alam biasa. Ini adalah keluarga kecil dengan banyak orang. Ketika aku masih muda, Kincuan mulai berbicara tentang hidupnya sendiri. Yue Kingin mendengarkan dengan sangat serius sambil tersenyum. Tentu saja, Kincuan tidak mengatakan bahwa dia telah dilahirkan kembali karena pertanyaan ini terlalu misterius, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Seperti ini, dia memiliki dua pasang orang tua, keduanya biologis. Dia adalah Kincuan. Dia telah menjalani dua kehidupan dan menjadi dirinya sendiri. Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya, jadi tidak terlalu rumit. Apalagi kedua pasang orang tua itu seperti dua garis seimbang yang tidak akan pernah berpotongan. Hanya saja dia sendiri harus bolak-balik di antara dua garis ini. Yue Kingin memandang Kincuan. Dia tidak mengharapkan ini. Dari sembilan wilayah benua, Kincuan telah dibebankan dari alam biasa ke alam ilahi. Di sungai panjang sejarah, sangat sedikit orang yang bisa melakukan ini. Mereka semua adalah eksistensi legendaris. Jadi, kisah Kincuan masih mengejutkan Yue Kingin. Kincuan hanya menceritakannya secara singkat. Jika dia mengatakannya perlahan, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Selama ini, Kincuan berbicara tentang beberapa wanita. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia bahkan berbicara tentang anak-anaknya dan alasan dia datang ke sembilan wilayah untuk menemukan Cu Si, King Su, Tantai Huang Ching, dan yang lainnya. Yue Kingin tidak terkejut mendengar bahwa Kincuan memiliki wanita lain. Akan aneh jika Kincuan tidak memiliki wanita lain sekarang. Dia tidak percaya. Jika itu masalahnya, Kincuan tidak akan bersamanya sampai sekarang. Jadi, dia tidak terkejut sama sekali. Dalam hal ini, saya harus berterima kasih kepada Nona King Su dan yang lainnya. Jika tidak, Anda tidak akan datang ke alam ilahi, tidak akan bertemu dengan saya, dan tidak akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Yue Kingin tersenyum. Kincuan dikalahkan oleh logikanya yang kuat. Meskipun apa yang dia katakan itu benar dan sepertinya benar, dia datang ke sini karena wanita lain. Dalam keadaan normal, bahkan jika Yue Kingin berterima kasih, dia juga harus cemburu. Lagi pula, Yue Kingin adalah wanita Kincuan sekarang. Kincuan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya wanitamu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu hanya menyukaiku, maka kamu pembohong besar. Aku tidak akan mengganggu hidupmu. Jika kamu merindukanku, kamu bisa menemukanku. Jika kamu terganggu olehku, kamu bisa melupakanku. Itu bagus. Yue Kingin tersenyum. Kincuan terdiam dan mencubit hidungnya. Yue Kingin tidak senang. Dia dengan marah menjauh dari tangan Kincuan. Hidungnya yang indah dicubit merah. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. 2063. Setelah lebih dari setahun, spiritual Forging Dao yang terengah-engah benar-benar berhasil menembus ke alam lain. Rana utama. Penempaan spiritual kembali ke alam void. Awalnya, dia berada di alam trends. Dia tidak berharap mentalitasnya berubah dan dia tidak ingin menerobos sama sekali. Dia sudah puas bisa mencapai alam trends dan dia tidak ingin menerobos lagi. Terkadang, seperti itu, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Terkadang, dia tidak ingin berpikir untuk menerobos dan dia menerobos begitu saja tanpa persiapan mental. Dia bahkan tidak memiliki penghalang. Tanpa peringatan apapun, itu langsung dan alami. Begitu saja, tiba-tiba memasuki alam berikutnya, tanpa ada fluktuasi. Saat dia menerobos, Kincuan bingung. Dia tahu bahwa dia telah menerobos tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Kemudian, dia terkejut. Ini adalah griddao kedua Kincuan yang memasuki spiritual forging back to void realm. Ini adalah griddao yang melampaui alam trends. Ranah Transcendent adalah rintangan yang sulit dilintasi oleh seorang seniman bela diri dalam hidup mereka. Ini terlalu sulit. Banyak orang terjebak di luar alam Transcendent. Mereka mencoba yang terbaik dan mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak pernah bisa memasuki alam Transcendent. Memasuki alam Trans berarti jalan besar seseorang telah memasuki alam ahli sejati. Prajurit yang bisa memasuki dunia ini semuanya bersemangat. Mereka kuat dan memiliki bakat luar biasa. Namun, setelah memasuki alam ini, kebanyakan dari mereka merasa puas dan tidak memikirkan bagaimana melampaui alam ini. Bukan karena mereka tidak memiliki semangat juang atau ambisi, itu karena terlalu sulit. Orang yang tersisa secara alami ingin menerobos dan melampaui alam Trans. Namun, kebanyakan dari mereka tidak bisa mematahkan belenggu dunia ini. Mereka tidak bisa melompat keluar dari alam ini bahkan ketika mereka mati. Daoyin dan yang agung Kincuan hanya dapat mencapai langkah ini karena alasan khusus. Adapun Griddao yang tersisa, meskipun ada beberapa Griddao yang telah mencapai alam Trans, dia tidak berpikir bahwa dia dapat menerobos dalam waktu singkat. Sebenarnya, Kincuan sangat puas. Lagi pula, beberapa Tao Agungnya telah memasuki alam Trans dan Daoyin yang telah memasuki alam kesatuan surga dan manusia. Dia tidak menyangka spiritual 4ging Tao memasuki spiritual 4ging back to void realm dengan sangat tenang. Dia sangat bersemangat, sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia membutuhkan spiritual 4ging Tao. Peningkatan ini mengurangi banyak waktu yang dia gunakan untuk memasukkan barang suci Yin Yang. Setidaknya setengah, atau bahkan kurang. Awalnya, itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Sekarang, paling lama hanya butuh 2 tahun, atau bahkan 1 setengah tahun. Dan sekarang, 1 tahun telah berlalu. Karena itu, jika beruntung, dia mungkin bisa menyelesaikannya dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Saat itu, dia akan tahu apakah dia bisa meninggalkan Eid Desolates. Pada saat yang sama, God forging Hammer juga meningkat. Karena dia telah menggunakannya berkali-kali dalam sehari, bahkan ada perasaan yang tak terlukiskan antara Kincuan dan God forging Hammer. Ini menyebabkan Kincuan tertegun. Ini adalah tanda senjata ilahi. Senjata itu menjadi senjata ilahi setelah menjadi senjata ilahi. Saat ini, Palu Pedang Tempa Dewa sudah memiliki ide awalnya sendiri, dan ada perasaan samar antara itu dan Kincuan. Kejutan yang menyenangkan ini mengejutkan Kincuan, karena orang harus tahu bahwa senjata ilahi adalah keberadaan yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa semua dewa itu memiliki senjata ilahi mereka sendiri. Kekuatan senjata ilahi sangat menakutkan, dan bisa langsung menggunakan kekuatan seorang seniman bela diri beberapa kali atau bahkan beberapa kali. Setiap hari, dia akan menggunakannya berkali-kali. Secara alami, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Dikatakan bahwa latihan membuat sempurna, kecerdikan melampaui pengerjaan alam, mengubah yang busuk menjadi magis. Sekarang Kincuan telah mencapai alam ini, Palu Penempaan Dewa tidak busuk. Oleh karena itu, Godforging Hammer saat ini bahkan lebih menakutkan. Tingkat ke-9 Palu Penempaan Dewa tingkat ke-9 adalah dunia yang sangat penting. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat berada di level ke-8. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Ini adalah terobosan yang seperti terbang. Selama penempaan berikutnya, Kincuan sedikit terpanah. Efeknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan beberapa kali lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, kecepatan menempa dan menggabungkan barang suci 5 elemen akan meningkat berkali-kali lipat. Paling-paling, itu akan memakan waktu 3 bulan, atau bahkan kurang. Kincuan sangat bersemangat. Dia perlu meng-upgrade 5 elements Immortal Flux terlebih dahulu. Dia terlalu bergantung pada harta ini. Tanpa bendera abadi 5 elemen, dia tidak akan bisa melihat wanitanya atau pulang ke rumah. Ini sangat sulit baginya untuk menerima. Meskipun keadaan pikirannya telah berubah, dia masih memiliki pikirannya sendiri. Ada beberapa hal tentang 5 elemen bendera abadi yang tidak bisa dilupakan. Dia harus mengakhirinya. Jelas ada harapan dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi menghentikannya sekarang adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, beberapa hal harus bertahan dan tidak dilepaskan. Ini bukan kebebasan, ini obsesi. Ini adalah dao agung dari hubungan manusia, dan juga dasar dari dao agung. Itu adalah eksistensi yang mendukung dao besar agar tidak runtuh. Itu adalah fondasi seseorang, fondasi sejati. Koiling Dragon City sangat damai. Meskipun keluarga yang tidak semegah sebelumnya, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Banyak orang dan keluarga ingin menginjak keluarga yang untuk bangkit, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Hasil dari kegagalan adalah kematian, dan bahkan keluarga akan tamat. Realitas begitu kejam, mereka yang ingin membunuhnya tidak boleh dibiarkan hidup. Setelah beberapa putaran pertempuran, keluarga yang masih kejam. Mereka memaksa mundur orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari mereka, dan tetap berdiri teguh. Mereka memblokir krisis ini, dan reputasi keluarga yang banyak pulih. Gundukan pedang dihancurkan, dan fondasi City Lord Residence di Koiling Dragon City menjadi lebih stabil. Yang lainnya adalah kelompok kincuan dan keluarga Yue. Mereka menjadi eksistensi yang tidak bisa diprovokasi di Koiling Dragon City. Banyak orang tahu bahwa kelompok kincuan mungkin adalah keberadaan yang paling menakutkan di Koiling Dragon City. Bahkan City Lord Residence tidak cukup kuat. Lagi pula, keberadaan seperti gundukan pedang telah dihancurkan. Gundukan pedang di Koiling Dragon City adalah yang kedua setelah City Lord Residence. Faktanya, di mata banyak orang dalam, gundukan pedang seharusnya lebih kuat dari kediaman Tuan Kota, atau setidaknya tidak lebih lemah. Oleh karena itu, sekarang kelompok kincuan dapat menghancurkan gundukan pedang, mereka secara alami dapat menghancurkan kediaman Tuan Kota. Oleh karena itu, kediaman Tuan Kota sangat gelisah. Mereka gelisah sepanjang hari, takut kelompok kincuan tiba-tiba menyerang. Apa yang harus mereka lakukan? Ambil inisiatif untuk menyerahkan posisi mereka, atau bertarung sampai mati. Tuan Kota sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan banyak hal yang dia pikirkan. Dia telah memikirkan untuk bertemu kincuan berkali-kali, ingin melihat apa yang dipikirkan pemuda ini. Lebih baik bertanya padanya, setidaknya itu lebih baik daripada mengkhawatirkannya seperti ini. Oleh karena itu, dia masih pergi mencari kincuan untuk melihat apa yang dipikirkan kincuan. Apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia percaya bahwa dia bisa merasakannya dan mendapatkan gambaran umum. Ketika Tuan Kota datang, kincuan secara alami datang menemuinya. Lagi pula, ketika dia dan Yue Qingyin menikah, Tuan Kota datang untuk mendukung mereka. Tidak peduli apa, di mana statusnya, senang melihatnya. Tuan Kota Xiao, sungguh tamu yang langka. Kincuan menyambut penguasa kota. Tuan Qin, Anda terlalu sopan, terlalu sopan. Keduanya pergi ke ruang tamu. Mereka membuat teko teh. Kincuan lembut dan alami. Untuk beberapa alasan, Tuan Kota merasa jauh lebih nyaman saat melihat kincuan. Ini karena orang seperti itu membuatnya merasa bahwa dia tidak akan serakah untuk City Lord of Coiling Dragon City. 2064 Jadi pada akhirnya, Tuan Kota Xiao tidak bertanya. Dia sudah tahu jawabannya, jadi tidak perlu bertanya. Hatinya benar-benar tenang. Dia awalnya khawatir, tetapi sekarang dia tahu bahwa hal terpenting baginya benar-benar tidak layak disebut di mata pihak lain. Bahkan jika dia memberikannya secara gratis, pihak lain belum tentu menginginkannya. Setelah mengobrol sebentar, Tuan Kota dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia juga menyambut Kincuan untuk mengunjungi City Lord Mansion miliknya. Kincuan menganggup dan menyuruhnya pergi. Nyatanya, Kincuan sudah melihat sesuatu. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, dia bisa merasakan bahwa pihak lain ada di sini untuk melihat apakah dia berpikir untuk melakukan sesuatu padanya. Lagi pula, saat ini, semua orang akan bertanya-tanya apakah Kincuan akan menggantikan mansion penguasa kota. Lagi pula, sangat membantu memiliki kota sendiri di Eitwastelens. Sangat sedikit orang yang datang ke sini yang bisa pergi, jadi mereka harus mengakar di sini. Selama mereka memiliki kekuatan, mereka masih bisa berwarna, dan bahkan tidak lebih buruk dari dunia luar. Bagaimanapun, dunia semua orang sebenarnya sangat besar, jadi orang-orang seperti Kincuan, yang memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki niat, tidak mudah dilihat. Jika Kincuan mengatakan bahwa dia ingin pergi, banyak orang pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang gila. Setelah datang ke sini, tidak mungkin untuk pergi. Banyak ahli datang ke sini dan bekerja keras selama ratusan tahun, tetapi pada akhirnya, mereka tetap berakhir di sini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang datang ke sini perlahan akan mengakar, perlahan menjadi akrab dengan tempat ini, dan memperlakukannya sebagai rumah mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka bahkan lupa bahwa mereka berasal dari dunia luar. Ada terlalu banyak orang seperti ini. Kincuan dan kelompoknya baru saja tiba di sini, jadi wajar jika mereka ingin pergi. Tapi menurut pendapat semua orang, mereka perlahan akan melupakan rencana ini seiring berjalannya waktu. Satu bulan kemudian, Kincuan memandang artefak suci lima elemen di tangannya dengan penuh semangat. Ini adalah sesuatu yang telah dia tempat dalam dua tahun terakhir. Dalam lebih dari setahun, dia telah memalsukan barang seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah memecahkan rekor Kincuan. Namun, hal utama adalah bahwa selama proses penempaan, dia juga bisa mengolah jalan roh penempaan, palu dewa penempaan, dan hubungan antara Kincuan dan palu pedang penempaan dewa. Karena itu, secara umum, itu sepadan. Belum lagi, spiritual forging daunnya telah berkembang pesat. Hem, sebelumnya, dia hampir dihentikan oleh penghalang besar terakhir ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan membuat terobosan kali ini. Forging Godhammer juga telah diperbaiki. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Selama kemahiran seseorang cukup tinggi, seseorang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Selain itu, forging Godhammer adalah karya seni yang luar biasa. Sekarang rana seseorang telah meningkat, tidak ada masalah dengan kemahiran. Kekuatan Godforging Hammer saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Hal lain yang paling mengejutkan Kincuan adalah palu pedang dewa penempaan sudah memiliki kemampuan dasar senjata ilahi. Itu pasti akan menjadi senjata ilahi di masa depan selama dia terus menggunakannya, merasakannya, dan menyatukannya. Ini adalah senjata dewa sejati, senjata dewa eksklusif. Karena sering digunakan, itu memiliki karakteristik kekuatan hidup. Itu bisa dikatakan sebagai senjata ilahi. Senjata ilahi sejati adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada harta karun tertinggi. Ini adalah senjata ilahi, sesuatu yang Kincuan bahkan tidak pernah berani pikirkan. Senjata ilahi sejati tidak dapat diperoleh secara langsung. Ada juga beberapa yang disebut senjata ilahi, tetapi senjata ilahi itu sama sekali berbeda dari senjata ilahi Kincuan. Perbedaannya bisa dikatakan terlalu besar. Jenis senjata ilahi ini tidak memerlukan penginderaan darah untuk mengenali tuannya, karena kesadaran dalam senjata ilahi sebenarnya adalah jejak kesadaran Kincuan. Meskipun itu hanya senjata ilahi pemula, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Ini adalah peningkatan besar dalam kekuatan tempur. Sekarang, kemampuan pertarungan jarak dekat Kincuan bisa mengandalkan Forging God Sword Hammer untuk dengan mudah bertarung di dunia yang luas. Peningkatan kekuatan tempur ini cukup halus. Esensi dalam tubuhnya dan kekuatannya tidak banyak berubah, tetapi palu pedang penempaan dewa memberi Kincuan terlalu banyak kekuatan. Selama dia menggunakan Forging God Sword Hammer untuk bertarung, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan. Melihat senjata dewa 5 elemen di tangannya, Kincuan sangat bersemangat. Dia mengeluarkan bendera abadi 5 elemen dan menantikannya. Dia tidak tahu apakah bendera abadi 5 elemen akan dapat meninggalkan 8 desolate land setelah peningkatan. Jika tidak, apakah dia akan sangat kecewa? Kincuan menggertakan giginya. Dia tidak peduli, dia akan naik level terlebih dahulu. Paling-paling, dia akan terus menempa 5 elemen senjata ilahi. Paling-paling, dia akan menghabiskan beberapa tahun lagi untuk memalsukan lebih banyak. Dia tidak percaya bahwa bendera abadi 5 elemen tidak akan dapat meninggalkan tempat ini setelah alamnya cukup tinggi. Naik tingkat. Senjata dewa 5 elemen diserap oleh bendera abadi 5 elemen. Dalam sekejap, bendera abadi 5 elemen bersinar terang seperti terik matahari. Lingkaran cahaya pada saat itu mengejutkan kincuan. Naik tingkat. Bendera abadi 5 elemen telah naik level. Bendera abadi 5 elemen yang sederhana dan tanpa hiasan awalnya memiliki 5 warna, merah, hijau, kuning, cian, dan emas. Warna-warna ini sederhana dan tanpa hiasan, tetapi pada saat ini, warna-warna sederhana ini juga sangat indah. Itu bahkan lebih menyelaukan daripada cahaya kemasan. Ini adalah kejutan yang dipancarkan dari kecemerlangan yang tertahan. Kincuan sangat bersemangat karena kali ini, perubahan bendera abadi 5 elemen jauh lebih besar dari sebelumnya. Jelas bahwa terobosan ini langsung memasuki ranah khusus. Misalnya, 3 alam rendah, menengah, dan tinggi sepertinya tiba-tiba memasuki alam yang lebih tinggi. Ini menyebabkan kincuan merasa lebih berharap. Dia menggertakan giginya dan melihat ke atas. Apakah dia mati atau hidup? Mata kincuan membelalak kaget. Ini. The Fallen Immortal City menyala. Ini berarti bahwa mereka dapat langsung kembali dan meninggalkan 8 desolatelen. Tidak hanya itu, di sembilan wilayah, selama itu adalah tempat yang pernah dia kunjungi, menyala. Ini membuat kincuan sangat bersemangat. Dia bisa pulang, dia bisa pergi kemana saja. Kincuan memiliki semacam kegembiraan yang gila. Kebahagiaan dan kegembiraan semacam itu tak terlukiskan. Itu seperti dua orang yang saling mencintai yang tidak bisa bertemu satu sama lain selama puluhan tahun. Tiba-tiba, mereka diberitahu bahwa mereka bisa bertemu lagi. Bayangkan saja betapa hebohnya hal itu. Kincuan menjadi tenang setelah sekian lama. Dua tahun ini sangat bermanfaat. Bendera abadi lima elemen tidak hanya mengizinkannya untuk kembali. Itu karena bendera abadi lima elemen memberi kincuan terlalu banyak kekuatan ilahi dari lima elemen. Ini adalah panen besar. Ketika kincuan menggunakan kekuatan lima elemen, kekuatannya akan meningkat pesat. Misalnya, tangan naga dewa lima elemen benar-benar dapat meningkatkan kekuatan yin dan yang. Cakar naga ilahi facra tak terbendung. Di antara kelima elemen tersebut, kekuatan logam dapat meningkatkan kekuatan yang tak terbendung itu, kekuatan tanah dapat meningkatkan berat dan kekuatan, kekuatan air dapat meningkatkan kelenturan, dan kekuatan kayu dapat meningkatkan vitalitas. Jadi kali ini, bendera abadi lima elemen memberi kincuan dorongan besar dalam serangan dan pertahanan. Kincuan tidak berhenti dan pergi mencari Yue Qingyin. Sayang, kita bisa keluar sekarang. Kincuan tersenyum. 2065 Yue Qingyin tidak mengerti kata-kata kincuan, atau lebih tepatnya, bukan karena dia tidak mengerti, tapi dia sudah terbiasa. Bagaimanapun, dia telah hidup seperti ini selama dua tahun, dan dia merasa itu baik. Dia acuh-ta'acuh dan tidak punya pikiran. Meskipun dia tahu banyak tentang kincuan, dia tidak terlalu merasakannya. Antara dia dan kincuan, dia merasa bahagia setiap hari karena dia tahu hari ini akan meninggalkannya. Dia tidak tahu apakah itu akan selamanya atau tidak. Tetapi semua hal baik harus berakhir. Bahkan jika itu tidak selamanya, itu masih merupakan perpisahan. Alasan dia linglung adalah karena dia tahu bahwa ketika mereka meninggalkan Eid Desolatelen, mereka akan terpisah. Bahkan jika mereka tidak berpisah untuk sementara waktu, itu tidak akan tertunda terlalu lama. Oh, kamu bisa pergi. Kamu pasti bahagia. Yue Qingyin tersenyum. Kincuan tidak banyak berpikir dan mengangguk. Iya, ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi pada akhirnya kita harus pergi. Sayang, apakah kamu tidak senang? Iya, aku juga merindukan Valen Celestial City. Orang tuaku juga ingin kembali. Bagus sekali. Yue Qingyin tersenyum dan menatap kincuan dengan sedikit melankolis di matanya. Yue Qingyun dan yang lainnya sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa mereka bisa kembali. Mereka tidak bisa tinggal untuk hari lain, jadi mereka berkemas dan memutuskan untuk pergi hari ini. Sebenarnya, Kincuan juga ingin pergi. Dia benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat. Lagipula, dia bisa menggunakan gerbang surga sekarang. Dia merindukan terlalu banyak orang, jadi dia ingin melihat mereka. Keluarga Yue tidak punya banyak barang untuk dikemas. Setiap orang memiliki Sumeru Master Seeds, jadi tidak banyak barang yang harus dikemas. Sebenarnya, ketika mereka benar-benar pergi, mereka sudah tinggal di sini selama dua tahun, jadi mereka agak emosional. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk bermalam di sini dan kembali besok pagi. Hari sudah sore. Pada akhirnya, semua orang setuju dan meletakkan beberapa hal. Tinggal di sini untuk malam adalah jenis kesenangan, dan mereka bahkan agak enggan untuk pergi. Yue Qingyin memegang lengan Kinchuan dan berjalan-jalan di sekitar Manor yang telah mereka tinggali selama dua tahun ini. Dia melihat bunga dan rumput di sini. Banyak hal ditanam olehnya, dan matanya dipenuhi kengganan. Jika kamu ingin datang ke sini di masa depan, aku bisa langsung membawamu ke sini. Kita bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Kinchuan melihat kengganan Yue Qingyin dan tersenyum. Benar-benar, mata Yue Qingyin berbinar dan dia menatap Kinchuan. Kinchuan mengangguk, tentu saja, sangat nyaman bagi kami untuk datang ke sini. Apakah Anda lupa bahwa saya memiliki gerbang pelarian surga? Ini masalah instan. Bendera abadi lima elemen benar-benar harta yang menantang surga. Kemampuan terbesarnya adalah kemampuan untuk melarikan diri melalui gerbang langit. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Di dunia yang luas, para seniman bela diri bisa melupakan emosi mereka. Bahkan, sebagian besar karena mereka dibatasi oleh wilayah. Dan mulai sekarang, Kinchuan tidak lagi dibatasi oleh wilayah tersebut. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Harta karun ini membuatnya sangat bahagia. Malam itu, Yue Kingin berinisiatif untuk meminta seks. Dia menolak dan menggunakan semua metode lembutnya. Itu benar-benar ekstasi. Wajahnya sedingin peri, tapi itu mengungkapkan daya pikat fatal miliknya. Dia bahkan dengan berani mencoba kelembutan yang Kinchuan bahkan tidak berani pikirkan. Keesokan harinya, semua orang pergi. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pelarian gerbang surga. Itu terlalu cepat. Mereka langsung kembali ke kota abadi yang jatuh dan dengan anggun berjalan menuju gerbang abadi sembilan wilayah yang jatuh. Berjalan di jalan-jalan kota abadi yang jatuh, anggota keluarga Yue semuanya dipenuhi dengan emosi. Mereka meninggalkan tempat ini beberapa tahun yang lalu, tapi sayangnya, mereka dipindahkan tanpa diketahui siapapun. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali. Semuanya di sini begitu akrab, bahkan baunya pun sama. Banyak orang di jalanan melihat anggota keluarga Yue kembali dengan anggun dan langsung terpana. Karena semua orang tahu bahwa anggota keluarga Yue tidak akan bisa kembali. Tapi sekarang, mereka semua ada di sini, dan ada begitu banyak orang. Apakah mereka hantu? Dengan sangat cepat, berita tentang kembalinya keluarga Yue menyebar ke seluruh kota abadi yang jatuh. Beberapa orang secara alami sangat panik. Ketika mereka tiba di gerbang abadi sembilan wilayah jatuh, anggota keluarga Yue juga keluar. Kepala keluarga Ye telah meninggal. Tapi ada kepala keluarga Ye yang baru. Namun, ketika mereka melihat keluarga Yue, mereka ketakutan dan berlutut di tanah satu per satu. Ini adalah dosa yang tidak terampuni. Ekspresi Yue Qingyun sangat jelek. Sayangnya, teman lamanya Ye Qingtian sudah meninggal. Yue Qingyun bisa dianggap penyanyang. Saat itu, orang-orang yang berpartisipasi kurang lebih sama. Pada akhirnya, mereka bersekongkol melawan kincuan. Mereka juga memasuki 8 desolate lens dan hampir semuanya mati. Adapun keluarga Sihai, mereka telah menundukkan kepala dan membayar harganya. Karena itu, keluarga Sihai memilih untuk hidup dalam pengasingan lagi dan menghilang selama dua tahun terakhir. Kincuan tidak perlu berurusan dengan masalah di sini lagi. Jadi, dia ingin kembali dan melihat-lihat. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Yue Qingyun dan Yue Qingyun. Yue Qingyun sama sekali tidak terkejut. Dia tersenyum dan menyuruhnya pergi, menyuruhnya berhati-hati di jalan. Kincuan memeluknya dan melepaskannya dengan enggan. Dia menciumnya sebelum pergi. Yue Qingyun sedikit tersipu. Aku akan menunggumu di sini. Kincuan tersenyum. Saya akan segera kembali. Setelah pergi, tempat pertama yang dikunjungi Kincuan bukanlah rumah. Meskipun dia merindukan orang tua dan kakek neneknya, dia tetap pergi ke Cheng Cheng dulu. Ini adalah kebiasaan karena dia harus kembali dari luar. Tempat pertama yang dia kunjungi selalu kota. Kincuan tidak tahu kenapa. Apakah karena anak sulungnya ada di sana? Berapa umur gadis kecil itu sekarang? Apakah dia masih mengenalinya? Kota Zongtian. Kincuan datang ke kota ini sekali lagi. Dia dalam suasana hati yang tak terlukiskan. Tempat ini akan selalu memberinya rasa kedekatan. Ini karena orang yang paling penting baginya ada di sini. Tempat ini bisa dikatakan rumahnya. Pavilion pengawasan angin. Kincuan berdiri tidak jauh dari pintu masuk pavilion pengawasan angin. Sebelum ini, dia khawatir akan ada perubahan setelah lama tidak datang. Namun, setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa semuanya sama. Pada saat itu, seorang gadis berjalan dari jauh. Dia sepertinya berusia 13 atau 14 tahun. Dia ramping dan sangat cantik. Namun, penampilan ini membuat Kincuan bergidik. Dia terlihat terlalu mirip dengan ceng-ceng. 60-70 persen mirip. Dia juga memiliki sedikit personanya. Kincuan menatapnya. Gadis itu berbalik dan melihat Kincuan. Dia sedikit terkejut. Dia sedikit tersesat. Tapi dia tampak akrab. Namun, dia yakin bahwa dia tidak mengenalnya. Kincuan yakin bahwa gadis ini adalah putrinya. Kincier. Keluarga Kin memiliki seorang putri yang baru saja dewasa. Dia baru berusia beberapa tahun ketika dia pergi. Sekarang, dia sudah sangat tua dan akan menjadi seorang wanita. Ketika dia melihatnya, Kincuan merasa sangat bersalah. Dia bahkan ragu-ragu karena dia takut putrinya akan menyalahkannya. Kapan dia pernah begitu pemalu? Dia tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Of. Pada saat itu, tawa menyebar dari dekat. Suara ini terlalu familiar bagi Kincuan. 2066. Tawanya sama seperti sebelumnya. Suaranya keluar dari dunia ini, seperti tetesan air di piring batu giok. Itu membuat orang merasa riang dan santai. Itu bagus untuk didengarkan. Suara indah seorang gadis memang sangat menyenangkan. Suaranya sangat penting. Itu bisa mencapai lubuk hati seseorang dan bahkan bisa membuat jiwa seseorang meninggalkan tubuhnya. Banyak orang yang mengolah teknik kultivasi persona memiliki suara mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dia berbalik dan melihat Kincuan tersenyum. Dia bisa tahu dari suaranya bahwa dia sedang tersenyum. Dia memiliki wajah cantik yang membuat orang merasa tercekik. Kulitnya seperti salju, alisnya seperti gunung yang jauh, dan matanya seperti bintang, matahari, dan bulan. Dia berdiri di sana dengan senyum tipis, tapi itu membuat orang merasa seperti dipisahkan oleh lapisan gunung Hua. Dia berdiri sendirian di dunia dan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia memberikan perasaan seolah dia adalah dewi dari sembilan surga. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, Kincuan memandangnya dan merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Semuanya begitu akrab, tetapi sedikit berbeda. Dia sangat tinggi dan berdiri di sana, dia memberikan perasaan yang unik. Dia mengenakan gaun lipit emas muda dengan dua burung finix biok salju di kedua sisinya. Emas dan perak berpotongan, dan rambut hitamnya menjuntai ke belakang. Sosoknya luar biasa, sangat luar biasa sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, seperti karya para dewa. Bahunya seperti pisau, pinggangnya tipis, dan pinggirannya jernih dan lembut. Terutama lekukan dari pinggang ke pantatnya yang gagah, itu praktis bisa menarik perhatian seseorang. Itu bukan jenis kelengkungan yang berlebihan, tetapi bentuk dan garis luar yang sempurna seperti inilah yang membuat orang merasa bahwa itu adalah yang paling indah. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, itu masih sangat melengkung, sangat bulat, dan lengkungannya sempurna. Dia masih berpakaian seperti ini. Kincuan tidak bisa melupakan bagaimana dia berpakaian seperti ini karena pertama kali dia bertemu dengannya, dia berpakaian seperti ini. Setelah itu, dia selalu berpakaian seperti ini, hanya saja warnanya berubah. Dia memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi. Sekarang, kekuatannya juga sangat menakutkan. Meskipun dia ada di sini, kekuatannya masih meningkat pesat. Dengan fisik dan kultifasinya yang kuat, bersama dengan temperamennya, tidak masalah di mana dia berkultifasi. Apa yang kamu lihat? Cepat dan peluk putri kami. Gadis kecil itu sering membicarakanmu. Ceng-ceng memelototi Kincuan. Kincier juga tertegun. Dia hanya merasa bahwa Kincuan akrab, tetapi dia terlihat berbeda dari bagaimana dia mengingatnya ketika dia masih muda, seperti rambutnya yang seputih salju. Gadis, Kincuan merasa sedikit bersalah, tetapi matanya dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Ini adalah putrinya, biji matanya. Ayah, gadis kecil itu memeluk Kincuan karena terkejut. Faktanya, dia merasa bahwa Kincuan sangat akrab sejak awal. Dia bahkan merasa bahwa itu adalah dia, tetapi dia tidak berani memastikannya. Dia masih memiliki banyak kenangan masa kecil. Gadis kecil itu ingat dengan sangat jelas bahwa Kincuan dan ceng-ceng membawanya ke pasar malam dan jalan-jalan kemana-mana. Lagi pula, selama mereka datang ke sini pada waktu itu, mereka akan tinggal di sini selama sebulan atau bahkan beberapa bulan. Gadis kecil itu sudah memiliki beberapa kenangan, dan hanya kenangan ini yang dia miliki tentang Kincuan. Kincuan mengusap kepala Kincuer. Kamu sudah besar sekarang. He he, Kincuer memeluk lengan Kincuan dan sangat senang. Dia telah menantikan kembalinya ayahnya berkali-kali. Sekarang dia akhirnya kembali, dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, ceng-ceng berjalan mendekat. Gadis kecil itu menarik ibunya dan mereka bertiga berpelukan. Gadis kecil itu membicarakanmu setiap hari. Sekarang ayahmu sudah kembali, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa. Ceng-ceng melihat pemandangan harmonis putrinya dan Kincuan bersama. Ketika mereka masih muda, gadis kecil itu sangat melekat padanya. Sekarang dia ada di sisinya, meskipun dia tidak bisa seperti ketika dia masih muda, dia masih terlihat sangat baik dan hangat. Dia merasa sangat bahagia. Pada siang hari, semua orang tua dan saudara laki-laki Ceng-ceng datang. Kembalinya Kincuan adalah masalah besar. Kincuan secara pribadi memasak dan membuat banyak makanan lesat. Dia secara khusus membuat beberapa hidangan untuk kinsier, yang membuat gadis kecil itu sangat bahagia. Setelah makan, tentu saja, mereka mengenang masa lalu. Mereka mengobrol sepanjang sore. Pada malam hari, keluarga Kincuan yang terdiri dari tiga orang pergi jalan-jalan. Mereka sudah lama tidak melihat tempat ini, tetapi bagaimanapun, mereka akrab dengan tempat ini. Ceng-ceng, gadis kecil, selama periode waktu ini, seseorang menggunakan formasi teleportasi untuk mengirimku ke tempat khusus. Sudah beberapa tahun dan aku baru keluar kemarin saat hari sudah gelap. Kincuan berkata dengan lembut. Dia baru keluar kemarin saat hari sudah gelap dan pagi ini, dia tiba di kota Zongtian. Ceng-ceng benar-benar tersentuh. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merindukan Kincuan, tetapi dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menunggunya di sini. Kincuan telah memberi putrinya banyak hadiah. Ada makanan, mainan, gadget baru, alat budidaya, pil obat, dan bahkan dasar-dasar formasi susunan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hadiah yang sangat lengkap untuknya. Selain itu, Kincuan berencana membantu Kincuer memperkuat tulang dan tulangnya, memperkuat fondasinya, dan membuka beberapa meridian khusus. Ini semua adalah keuntungan yang diperoleh Kincuan selama bertahun-tahun. Dia telah menemukan cara untuk membantu putrinya mengambil lebih sedikit jalan memutar dan tidak akan mengganggu kultivasi normalnya. Bagaimanapun, beberapa jalan masih harus diambil dan harus diambil. Selangkah demi selangkah, seseorang harus membangun fondasi yang kokoh. Selain itu, seseorang juga harus memiliki alam yang kokoh, kesadaran, dan keadaan pikiran. Inilah mengapa terkadang bukanlah hal yang buruk untuk maju perlahan. Kincuer memiliki pavilionnya sendiri dan sangat mandiri. Di sisi lain, Kincuan dan Cheng Cheng secara alami terjerat di malam hari. Keduanya sangat merindukan satu sama lain, dan semua kerinduan mereka berubah menjadi kobaran api. Hanya dengan menyatu dan melepaskan perasaan satu sama lain barulah mereka bisa tenang. Mereka baru tenang setelah tengah malam. Wajah Cheng Cheng sedikit merah. Dia memandang Kincuan dengan puas. Pada saat ini, seseorang benar-benar tidak tahan untuk berkedip. Kincuan, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar mengira kamu tidak akan datang lagi. Cheng Cheng meringkuk di pelukan Kincuan dan berkata dengan malas. Meskipun dia terlihat tidak peduli, Kincuan mendengar sesuatu yang berbeda. Dia sebenarnya sangat khawatir hal seperti itu akan terjadi. Kincuan mengangkat dagunya dan tersenyum serius, selama aku masih hidup, hari itu tidak akan datang. Aku ingin kamu hidup, hidup selamanya. Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Cheng Cheng melepaskan tangan Kincuan dan berkata dengan marah. Sekarang setelah dia kembali, kerinduan di hatinya terpecahkan. Keesokan harinya, Kincuan bangun lebih awal. Kinsier berlatih di pagi hari sementara Kincuan mengajari putrinya lalu penempaan dewa. Dia telah mengajarinya kemampuan ini ketika dia masih muda, tetapi sekarang Kincuan memiliki lebih banyak wawasan, dia dapat membantunya menerobos dengan God Forging Hammer. God Forging Hammer dapat digunakan sebagai teknik bela diri dan teknik pertempuran. Itu juga dapat digunakan sebagai metode kultivasi untuk memperkuat tulang seseorang, melatih kekuatan, kelenturan, dan bahkan membuka meridian seseorang. Itu juga memiliki manfaat yang tak terukur untuk mengolah keterampilan pertempuran dan metode kultivasi lainnya. 2067 Bakat Kinsier sangat bagus. Lagi pula, fisik Kincuan dan Ceng-Ceng ada di sana. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan Ceng-Ceng memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi. Kombinasi mereka menghasilkan seorang putri dengan perawakan yang sangat tinggi. Meskipun tidak sebagus milik Kincuan, itu lebih baik dari milik Ceng-Ceng. Biasanya, fisik seorang anak berada di antara orang tuanya. Tentu saja, mereka bisa melampaui orang tua mereka. Namun, fisik Kincuan terlalu kuat dan tidak cocok untuk perempuan. Oleh karena itu, fisik Kincuan terutama berasal dari Ceng-Ceng. Namun, sebagian dari Kincuan dimasukkan ke dalam dirinya, menghasilkan perubahan besar. Oleh karena itu, fisik Kincuan sangat istimewa. Itu jauh lebih kuat dari tubuh tulang giyok iblis abadi dan hanya sedikit lebih lemah dari tubuh tiran yang luar biasa. Sebenarnya, itu tidak bisa dianggap lemah. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa dibandingkan. Itu seperti apakah sekop atau garpu baja lebih baik. Itu tergantung pada situasinya. Gadis kecil itu memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi, tetapi sekitar seperlima dari tubuh tiran yang luar biasa terintegrasi ke dalamnya. Energi esensi di tubuhnya mengandung kebenaran yang luar biasa. Energi esensi yang terbentuk dari kombinasi ini tidak memiliki kebenaran luar biasa penuh dari tubuh tiran Kincuan yang luar biasa. Namun, Ki gadis kecil itu mengandung kebenaran di dalam yinki. Ki aneh ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh banyak orang. Karena itu mengandung kebenaran luar biasa, hampir tidak ada yang bisa berurusan dengannya. Oleh karena itu, sulit bagi Kincuan untuk memprediksi pencapaian masa depan gadis kecil itu. Itu tergantung pada kesempatannya. Sekarang, Kincuan harus membangun fondasi yang baik untuknya terlebih dahulu. Kemudian, dia akan melihat apa yang disukainya dan memupuk bakatnya. Saat-saat bahagia berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Kincuan ingin pulang untuk melihatnya. Kali ini, Cheng Cheng dan Kin Sier kembali bersamanya. Bagaimanapun, dia adalah wanita Kincuan. Kembali sangat cepat, mereka tiba di Snowblowing City dalam sekejap. Tidak ada yang berubah di sini. Kincuan menghela nafas ke dalam. Waktu adalah hal yang paling tanpa ampun di dunia. Tidak ada yang bisa menolak baptisan waktu. Bahkan yang disebut dewa itu perlahan akan menghilang di sungai waktu yang panjang. Kincuan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia kembali, tetapi ketika dia kembali, rumahnya sangat ramai. Beberapa orang yang disebut paman Kincuan sudah dewasa. Beberapa dari mereka telah melihat Kincuan, sementara yang lain tidak. Tetapi mereka semua tahu bahwa paman ini adalah alasan mengapa Kincuan bisa berada di tempatnya hari ini. Penampilan orang tuanya tidak berubah, tetapi kultivasi mereka telah meningkat kesat. Helian Wu memeluk Kincuan, dan rambut Kincuan secara alami menjadi seperti sarang ayam. Ini membuat Kincir sangat senang, dan Cheng Cheng juga sangat senang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu, dan hanya ibu mertuanya yang berhak melakukannya. Helian Wu memegang Cheng Cheng dengan satu tangan dan Kincir dengan tangan lainnya, tidak mau melepaskannya. Melihat cucunya sendiri, dia merasa bahagia dan emosional. Ini adalah cucunya sendiri. Dia sudah sangat besar, tetapi sebagai neneknya, dia tidak bisa. Beberapa hal berada di luar kendalinya, jadi dia telah memikirkannya dengan matang. Anak-anak dan cucu memiliki berkat mereka sendiri. Sekarang dia telah melihatnya, itu baik bahwa dia bahagia. Tubuh kakek nenek Kincuan dibangunkan, tetapi bagaimanapun, mereka sudah tua dan dibatasi oleh kultivasi mereka. Namun, Kincuan berbeda dari sebelumnya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa membantu kakek neneknya menerobos, tetapi dia tidak bisa. Tidak sulit untuk menerobos, mengkonsolidasikan fondasi seseorang, membersihkan meridian seseorang, memperkuat vitalitas seseorang, dan meningkatkan umur seseorang. Ini juga hal terpenting bagi Kincuan untuk kembali. Orang tuanya masih muda, jadi mereka bisa kembali kapan saja dan menghabiskan banyak waktu bersama. Dia hanya khawatir sesuatu akan terjadi pada kakek neneknya. Ketika dia masih muda, dia tumbuh bersama kakek neneknya. Dari begitu banyak cucu, orang tua paling menyayanginya karena dia tidak memiliki ibu di sisinya ketika dia masih muda. Di jalur kultivasi, Kincuan tidak pernah berpikir untuk memotong keluarganya. Banyak pembudidaya harus menghadapi masalah ini. Mereka kehilangan orang tua, istri, dan anak-anak mereka. Bukan karena mereka tidak punya hati, tetapi karena jalur kultivasinya sepi dan begelombang. Kincuan tidak pernah memikirkannya. Bahkan tanpa bendera abadi lima elemen, bahkan jika ada bahaya, dia lebih suka membawa keluarganya maju. Karena dia merasa sulit untuk sepenuhnya meninggalkan keluarganya dan orang-orang yang mencintainya. Jika itu masalahnya, dia lebih suka tidak berkultivasi. Jalan tak berperasaan, jalan emosional. Banyak orang tidak bisa melepaskan belenggu di hati mereka, jadi mereka tidak pernah meninggalkan dunia sepanjang hidup mereka. Namun, di jalur kultivasi, sangat sulit untuk berkultivasi sendirian atau hanya diam di satu tempat. Dengan cara ini, kultivasi juga akan terbatas. Hanya dengan terus-menerus memasuki dunia yang lebih luas dan lebih kuat, seseorang dapat meningkatkan diri. Seberapa besar hati seseorang, seberapa besar dunia ini. Jika seseorang puas di sudut dan tidak bisa pergi, mereka akan seperti katak di dasar sumur. Ini juga mengapa banyak orang dengan paksa memotong belenggu di hati mereka dan bahkan menggunakan beberapa metode ekstrim. Beberapa orang, untuk menempuh jalan yang tidak berperasaan, membunuh semua orang yang mereka cintai dalam satu malam. Sejak saat itu, mereka menempuh jalan yang tidak berperasaan, memotong emosi dan keinginan mereka. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mereka tidak memiliki ikatan, dan mereka kejam dan tanpa ampun. Tapi apa gunanya orang seperti itu? Di tiga ribu dunia besar, ada segala macam warna, tujuh emosi dan enam keinginan, dan seratus rasa kehidupan. Itu adalah hal yang paling indah. Tapi pengejaran setiap orang berbeda. Beberapa orang seperti batu besar, mengejar kekuatan bela diri, mengejar kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Sekarang bendera abadi lima elemen telah menembus, kincuan akhirnya bisa meletakkan batu di hatinya. Dia bisa kembali dan pergi kapan saja. Jika dia merindukan rumah, dia bisa kembali selama satu atau dua tahun. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka secara alami harus meninggalkan orang tua mereka. Itu sama untuk hewan. Inilah hukumnya. Kehidupan setiap orang adalah sebuah lingkaran. Itu hanya masalah berapa banyak orang yang bersinggungan dengan mereka di lingkaran ini, berapa kali mereka berpotongan, dan berapa kali mereka tumpang tindih. Namun, semua orang mandiri. Sore harinya, keluarga Kin Nian datang. Saudara laki-laki, Kin Nian sangat senang melihat kincuan. Seperti dulu, dia langsung memeluk kincuan. Ini membuat kincuan sangat bahagia. Kin Nian juga sangat senang sekarang. Mereka tidak tinggal jauh dan menjalani kehidupan yang nyaman dan bahagia di Snow Blowing City. Mereka akrab dengan segalanya dan orang-orang yang akrab. Namun, mereka sudah tua dan memiliki keluarga. Plus, dengan kekuatan kincuan, akan ada beberapa perubahan. Namun, setelah memikirkannya, mereka merasa lega. Kincuan masih kincuan tua yang sama, atau bahkan kincuan muda. Generasi muda berkumpul untuk minum. Bahkan generasi yang lebih muda pun ikut bergabung. Lagi pula, mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Setelah mengenal satu sama lain, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Masih kincuan yang memasak. Meskipun dia telah meninggalkan banyak makanan lezat untuk mereka terakhir kali, bertahun-tahun telah berlalu dan mereka telah menghabiskannya. Jadi kali ini, semua orang makan enak. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, kincuan menyiapkan panggangan di rumah dan mulai memanggang makanan. Kemudian, dia membagikan makanan itu kepada semua orang. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak makanan lezat seperti itu. Namun, setiap orang harus berdebat satu sama lain dan menang. 2068 Hidup di rumah terasa santai. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Semuanya baik-baik saja di rumah. Meninggalkan beberapa sumber daya, Ye Qing dan Cheng Cheng pergi. Dia masih memiliki banyak tempat untuk dikunjungi, jadi dia mengirim Cheng Cheng dan putrinya kembali ke kota Zongtian. Tiga hari kemudian, kincuan pergi ke suatu tempat. Kota Angin Musim Gugur Sue Kiansun pergi setelah dia hamil. Dia tidak tahu apakah dia menang, jadi dia memutuskan untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Dengan teknik pencarian naga, mudah bagi kincuan untuk menemukan seseorang. Dia tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan ada. Setelah tiba di kota Angin Musim Gugur, dia menggunakan teknik tersebut untuk merasakan bahwa orang yang dia cari ada di sini. Dengan begitu, dia bisa yakin bahwa Sue Kiansun ada di sini. Ini rumahnya. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan menunggunya di sini, tetapi tidak peduli berapa lama, kincuan merasa sedikit masam di hatinya. Ini juga mengapa dia tidak berani berinisiatif memprovokasi wanita yang disukainya. Karena terkadang, dorongan sesaat akan membuat pihak lain tidak senang. Biasanya, ketika dua orang saling menyukai, mereka secara alami akan bersama. Mereka bahkan dengan jelas menyatakan bahwa jika mereka menikah, mereka hanya akan menikah dengannya. Kalau tidak, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka sendirian. Jadi, setelah lebih dari 10 tahun, kincuan menemukan bahwa pihak lain masih sendirian, dan dia juga sangat mencintai pihak lain. Saat itu, mereka akan berjalan bersama dan menjadi mitra. Namun, kincuan tidak bisa menjanjikan apapun kepada mereka. Sama seperti terakhir kali, dia tidak bisa kembali sama sekali dan terjebak di suatu tempat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini, hanya untuk 2 atau 3 tahun. Bagaimana jika dia terjebak di suatu tempat selama 2 atau 300 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Rumah Suei. Itu sama seperti yang dia ingat. Ada penjaga, tapi mereka adalah 2 orang cacat. Mereka duduk di sana dan mengobrol. Kincuan tersenyum. Secara alami, dia mengerti bahwa wanita ini terlalu baik. Keduanya adalah orang cacat. Mereka tidak hanya memiliki nama, tetapi mereka juga dibayar. Ini adalah salah satu cara Suei Kiansun membantu orang. Orang-orang yang dia gunakan di sini semuanya membutuhkan bantuan, tidak seperti orang cacat di depan pintu, atau mereka yang, karena alasan fisik, tidak dapat membawa barang di pundak atau membawa barang dengan tangan. Tapi di sini, mereka dapat memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya dan melakukan apa yang mereka bisa. Klan Suei sangat rendah hati di kota angin musim gugur, tetapi klan manapun dengan sedikit kekuatan tahu bahwa klan Suei adalah klan terbesar di kota angin musim gugur, eksistensi terkuat. Banyak orang ingin mengjilat klan Suei, tetapi Suei Kiansun bahkan tidak bertemu dengan mereka. Namun, hal-hal yang dia lakukan membuat banyak orang memujanya. Tahun-tahun ini, kediaman Suei seperti pelindung kota angin musim gugur. Namun, ada beberapa orang yang menderita keluhan dan datang ke kediaman Suei. Awalnya, Suei Kiansun tidak ingin mencampuri urusan orang lain, tetapi orang-orang yang datang terlalu menyedihkan. Orang dengan rasa keadilan akan bersimpati dengan mereka. Karena mereka memiliki kemampuan untuk membantu, mereka secara alami tidak dapat menolak. Sekarang, banyak orang yang dirugikan datang ke klan salju untuk meminta bantuan. Suei Kiansun tahu bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengumpulkan sekelompok orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan. Selama itu adalah dendam pribadi, kediaman Suei tidak akan ikut campur. Tepat pada saat ini, seorang gadis kecil berusia dua atau tiga tahun keluar. Dia memiliki kuncir kuda kecil di kepalanya dan tampak seperti boneka porselen. Dia mengenakan rok kecil. Kincuan tercengang saat melihat wajah kecil yang cantik itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama Suei Kiansun hamil, tetapi sekarang dia yakin bahwa gadis kecil ini adalah putrinya, karena hubungan darahnya tidak mungkin salah. Gadis kecil, mengapa kamu keluar? Lituwa, jaga gadis kecil, aku akan pergi dan memberitahu nona muda, kata seorang pria tanpa lengan kepada pria lain yang tidak bisa berjalan dengan mudah. Oke. Tidak dibutuhkan. Kincuan berkata saat ini dan berjalan dari tidak jauh. Melihat Kincuan, kedua karakter Tionghoa itu sangat waspada. Yang tua, cepat dan bawa kembali gadis kecil. Orang ini kemungkinan besar dikirim oleh orang-orang itu. Ekspresi Oudli sangat berubah, dan dia langsung menerkam ke arah Kincuan. Yang tua hendak menggendong gadis kecil itu dengan satu tangan, dan dari kelihatannya, dia siap untuk membawanya pulang. Kincuan tersenyum dan dengan santai bergerak untuk menghentikan mereka berdua. Selain itu, mereka berdua bahkan tidak bisa berbicara. Kincuan tersenyum dan menatap gadis kecil itu. Siapa namamu? Ibu tidak mengizinkanku berbicara dengan orang asing. Pak Aman, siapa namamu? Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dengan sepasang mata sebening kristal. Kincuan tersenyum. Gadis kecil ini sangat mengemaskan, dan dia sangat ingin memeluknya. Namun, gadis kecil itu sangat waspada, dan dia menjaga jarak dari Kincuan. Jarak ini sangat jauh untuk anak seperti dia, tapi nyatanya kurang dari dua meter. Kincuan berjongkok dan mengulurkan tangannya. Aku akan menggendongmu untuk menemukan ibumu. Oke. Aku adalah sahabat ibumu. Kincuan berjongkok, dan dia merasa sangat menarik untuk berbicara dengan gadis kecil itu. Tidak bagus, tidak bagus. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari jauh, dan mereka dengan cepat muncul tidak jauh dari Kincuan. Dia mempercepat, dan dalam beberapa langkah, dia mencapai sisi putrinya. Kemudian, dia menatap Kincuan dan tertegun. Kincuan. Sue Kiansun sangat mesum sebelumnya, karena dia melihat yang tua dan litua sedang dikendalikan, jadi ketika dia melihat putrinya, dia tidak ragu dan langsung datang. Sebenarnya itu sangat berbahaya, tapi saat itu dia tidak peduli. Selain itu, dia tidak takut pada siapapun di kota angin musim gugur. Namun, bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka itu adalah Kincuan. Untuk sesaat, kejutan itu terlalu mendadak, dan dia sedikit terpana. Sudah terlalu lama, dan dia benar-benar berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat melihat Kincuan seumur hidup ini. Putrinya adalah segalanya baginya, dan dia akan membesarkannya dan memberikan semua cintanya. Suner, Kincuan berdiri. Sue Kiansun memeluk gadis kecil itu dan langsung memeluk Kincuan. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di dalam hatinya, dan dia hanya memeluk Kincuan dengan rat. Gadis kecil itu menatap mereka berdua dengan bingung. Dia memandang Kincuan, dan Kincuan kebetulan bertemu dengan tatapan gadis kecilnya. Kemudian, gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan mendorong Kincuan. Ibu milikku, jangan merenggutnya. Off! Sue Kiansun tidak bisa menahan tawanya, dan Kincuan sebenarnya juga senang. Ini adalah dunia anak-anak. Apakah kamu tidak mencari ayah? Dia adalah ayahmu, kata Sue Kiansun dengan gembira. Gadis kecil itu sangat mempercayai ibunya. Meskipun dia sangat bingung, dia masih memanggil Kincuan dengan enggan, ayah. Gadis kecil, kenapa kamu memanggilku dengan enggan? Ayo, peluk aku, kata Kincuan sambil tersenyum. Gadis kecil itu cemberut, tetapi Sue Kiansun dengan senang hati menempatkan putrinya di pelukan Kincuan. Kincuan dengan nyaman melepaskan Lituwa dan Yangtua. Suner, mereka sangat bagus. Maaf, Nona muda, Maafkan aku menantu. Kamu tidak melakukan kesalahan, dan kamu telah melakukan perbuatan baik. Baiklah, hari ini adalah hari yang baik. Yangtua, pergi dan beritahu mereka untuk mengganti makanan hari ini. Beli apapun yang ingin kamu makan. Sue Kiansun tersenyum. Baiklah, terima kasih, Nona muda. Old Yang dan Old Li berkata dengan penuh semangat. 2069. Gadis kecil itu cemberut di lengan Kincuan dan menatap Kincuan. Dia terlihat sangat imut. Kincuan memeganginya seolah-olah dia memegangnya. Senyum di wajahnya adalah salah satu kebahagiaan sejati. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa dia kendalikan dari lubuk hatinya. Melihat bagaimana sikap Kincuan saat ini, Sue Kiansun juga merasa sangat bahagia. Dia adalah putri Kincuan, tetapi dia menyukainya ketika Kincuan menyukai putrinya. Siapa nama putrimu? Kincuan bertanya dengan malu. Dia berumur dua tahun hari ini. Ini hari ulang tahunnya. Dia dipanggil Kincuai. Sue Kiansun tersenyum. Kincuai. Nama ini jelas merupakan kombinasi dari nama keluarga Kincuan dan Sue Kiansun. Namun, itu tidak buruk. Itu nama yang bagus untuk seorang gadis kecil. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun gadis kecil itu. Kincuan sedikit terkejut. Sungguh kebetulan dia bisa merayakan ulang tahun putrinya bersamanya. Untuk hadiah, Kincuan tidak perlu menyiapkannya. Dia punya banyak hal bersamanya. Lagi pula, anak-anak hanya menyukai dua hal, mainan dan makanan. Makanannya mudah, dan dia bisa membuatnya sendiri. Ada pun mainan, Kincuan mengambil banyak. Bahkan ada binatang kecil yang tersegel. Itu menakjubkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas, itu masih merupakan binatang semu. Selain tidak bisa berburu harta karun, itu tidak jauh lebih lemah. Ada batasan untuk menjinakkan benda kecil ini. Itu hanya bisa dijinakkan saat masih muda, termasuk pemilik dan binatang buas. Biasanya, tidak mungkin lebih tua dari sembilan. Semakin muda, semakin baik. Kincuan menyegel beberapa di antaranya, menyimpannya untuk anak-anaknya sendiri, seperti anak Yuan Su atau anak Muyu. Dia telah menyiapkan beberapa dari mereka, karena hal-hal ini tidak mudah didapat. Apalagi membantu anak-anak menjinakkan mereka adalah bagian tersulit. Seberapa sulitkah itu? Banyak orang yang menyerah begitu saja dan tidak membiarkan anak mereka menjinakkannya, karena tingkat keberhasilannya bisa dikatakan nol. Namun, Kincuan berbeda. Dia memiliki tingkat keberhasilan 100% karena dia memiliki Golden Divine Eyes, kemampuan penjinakan khususnya, dan kemampuan untuk mengukir merek. Selain itu, bakat anaknya jelas bukan masalah. Jika salah satu dari alasan ini hilang, tingkat keberhasilan akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Kincuan telah melakukan persiapan sejak lama. Dia mendapat kompanion bis dari seorang anak. Iya, sejujurnya, ini hanya bisa dianggap setengah dari kompanion bis. Tapi menjinakkan sejak usia muda akan menghasilkan manfaat besar seiring berjalannya waktu. Selain itu, binatang buas tumbuh dengan cepat dan dapat digunakan untuk melindungi tuannya. Bila perlu, mereka bahkan bisa menyelamatkan nyawa tuannya. Inilah yang mereka tanamkan di hati mereka. Kincuan memberi putrinya singa emas. Namun, setelah menjinakkannya, Golden Lion hanya sepanjang satu kaki. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan sangat imut. Namun, daya tahan tubuhnya hanya kalah dari treasure beast. Itu hampir sama. Juga, itu masih anak-anak. Ketika dewasa, tubuhnya bisa tumbuh lebih besar. Biasanya akan sebesar ini. Gaya bertarungnya sama dengan harta karun. Saat dewasa, ia bisa tumbuh seukuran gunung kecil. Dikatakan bahwa ketika mencapai puncaknya, ia bisa tumbuh lebih besar lagi. Itu bisa sebesar gunung besar. Tapi itu adalah leluhur singa emas. Itu adalah klan pertempuran sejati. Dikatakan bahwa itu adalah singa naga emas dengan garis keturunan naga dewa. Setelah gadis kecil itu menjinakkan singa emas kecil, dia sangat gembira. Ada banyak ras singa emas. Yang ini adalah yang paling murni. Itu berbeda dari singa emas yang dia temui sebelumnya. Ini adalah yang paling berharga. Dia bermain dengan singa kecil dan tidak peduli tentang hal lain. Kincuan dan Suekiansun menyaksikan dari samping. Pada saat ini, Kincuan sedang memegang tangannya dengan erat. Melihat putrinya, dia merasa sangat bahagia. Kebahagiaan semacam ini adalah kebahagiaan sebuah keluarga. Tidak ada kebahagiaan lain yang bisa menggantikannya. Ini adalah naluri jiwa. Tidak peduli apakah kepribadian seseorang itu dingin atau tidak. Tidak peduli apakah hatinya baik atau buruk. Pada saat ini, itu adalah yang paling murni. Bagaimanapun, hewan tahu bagaimana melindungi anak mereka. Mereka tahu bahwa mereka sangat dekat dengan keturunan mereka. Mereka bahkan bisa mati dalam pertempuran demi keturunan mereka. Bahkan binatang buas pun bisa melakukan ini, apalagi manusia. Kincuan pergi memasak. Dia membuat beberapa makanan ringan untuk gadis kecil itu. Sekarang, gadis kecil yang cemberut dan tidak mau dekat dengan Kincuan sekarang sangat dekat dengan Kincuan. Mulut manisnya mengejutkan Kincuan. Sue Kiansun sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil ini sangat realistis. Aku tidak tahu dia mirip siapa. Sue Kiansun berkata sambil menahan tawanya. Ini tidak realistis. Ini fleksibel. Ini pintar. Kincuan memeluk putrinya dan berkata. Sue R. Datang dan cium ayah. Sue Kiansun tersenyum dan berkata. Bibir berminyak gadis kecil itu langsung mencium wajah Kincuan. Ciuman itu berminyak, tapi Kincuan masih sangat bahagia. Gadis kecil itu makan sampai kenyang dan tertidur di pelukan Kincuan. Awalnya, Kincuan mengatakan bahwa tidak nyaman dengan keberadaan putrinya. Sekarang, itu luar biasa. Anak ini benar-benar terlalu masuk akal. Sue Kiansun melihat putrinya tertidur. Ketika matanya bertemu dengan Kincuan, dia langsung tersipu. Dia melihat segala sesuatu yang akrab di matanya. Juga, dia sangat merindukan Kincuan. Dia sangat merindukannya. Bagaimana mungkin Kincuan tidak merindukan wanita ini? Kincuan, aku merindukanmu. Suara ini sedikit serak. Itu mempesona, seksi, magnetis, dan lembut. Dia memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara. Alisnya seperti gunung yang jauh dan matanya bisa membuat Kincuan tenggelam ke dalamnya. Dia sangat cantik. Matanya setenang cermin. Mereka seperti riak tetapi mereka sangat bermartabat. Dia sangat cantik dan memiliki keanggunan yang sederhana. Ini adalah sublimasi dirinya dan waktu. Sosoknya sangat tinggi dan temperamennya anggun. Seolah-olah dia memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Matanya yang indah membawa jejak ketidakpedulian. Itu semacam perasaan bebas dan mudah. Aura di tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya di bawah gaun awan yang mengalir juga anggun dan sempurna. Dia bermartabat, acu-ta'acu, bebas dan mudah, sederhana dan anggun. Namun, sosoknya sangat mempesona. Kincuan menariknya dan membawa gadis kecil itu ke kamar. Dia menenangkannya terlebih dahulu. Dia memeluk Sue Kiansun dan kembali ke kamar tidur lainnya. Ketiadaan membuat hati semakin dekat. Apalagi mereka sudah berpisah begitu lama. Secara alami, mereka sangat emosional. Tidak perlu mengatakan apa-apa dan mereka bisa mengungkapkannya dengan tindakan mereka. Sue Kiansun sangat emosional. Wanita cantik seperti dia telah melepaskan semua keberatannya saat ini. Mereka hanya berhenti ketika langit menjadi gelap. Saat ini, mereka sudah kembali ke kamar putri mereka. Mengenakan piyama longgar, Sue Kiansun saat ini menawan dan memukau. Ketika dia melihat tatapan Kincuan, dia tersipu dan meludah ke tanah. Kincuan tersenyum. Memikirkan kembali adegan sebelumnya dan bagaimana Sue Kiansun terbang ke awan beberapa kali, tidak ada lagi yang bisa membuat seorang pria lebih puas dan bahagia. 2070. Keduanya mesra, menikmati kebahagiaan yang sulit didapat. Perjalanan Sue Kiansun dan Kincuan bisa dikatakan sulit. Banyak hal terjadi saat itu, dan hanya karena Sue Kiansun berinisiatif untuk mengakui cintanya, mereka bisa sampai ke tempat mereka sekarang. Saat itu, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia, saudara perempuannya, dan seluruh kediaman Sue. Jika bukan karena Kincuan, mungkin mereka sudah menghilang sekarang. Memikirkan kembali, dia melihat gadis kecil yang tidur di sampingnya. Dia sangat imut, seperti peri kecil. Dia adalah segalanya bagi Sue Kiansun. Sejak dia dilahirkan, dia merasa bahwa dia akan memberikan sisa hidupnya. Yang terpenting, dia adalah anaknya. Hanya saja dia tidak tahu apakah Kincuan akan muncul atau tidak. Nyatanya, dia bahkan siap secara mental agar Kincuan tidak muncul lagi. Ini adalah akhir yang dia pikirkan ketika dia memilih Kincuan saat itu. Tapi dia tidak menyesalinya. Setelah putrinya lahir, dia berangsur-angsur tumbuh dewasa. Ketika dia bisa menelpon ibunya untuk pertama kalinya, dia sangat emosional. Dia menggumamkan kata-katanya dan tersandung saat dia berjalan. Suara kekanak-kanakan, tawarnya, dan juga keterikatan dan perlindungan yang dia miliki untuknya. Hari ini, saat dia melihat Kincuan, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah langit telah cerah. Meskipun dia terbiasa tidak memiliki Kincuan, bukan karena dia tidak ingin dia muncul. Dia hanya tidak ingin mengecewakan dirinya sendiri. Dia menantikan penampilan Kincuan lebih dari orang lain. Hanya saja setelah sekian lama, dia sudah terbiasa. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terus menantikannya, karena itu akan membuatnya tidak bahagia. Jadi, dia membuat dirinya melupakan Kincuan dan menyembunyikannya di lubuk hatinya. Di tengah malam, di lingkungan yang damai, dia bisa mengingat semuanya di masa lalu. Dia bisa mengingat hari-hari ketika dia bersama Kincuan. Itu juga semacam keindahan. Kincuan, aku benar-benar mengira kamu tidak akan muncul lagi. Sue Kiansun tersenyum ringan. Jangan berpikir membabi buta. Selama aku masih hidup, aku pasti akan datang. Kincuan berkata dengan lembut. Dia merasa bahwa dia berhutang banyak pada wanita itu. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa berhenti. Tapi akan lebih baik ke depannya. Setidaknya itu tidak akan memakan waktu lama. Dengan bendera abadi lima elemen, dia bisa kembali setiap dua atau tiga bulan, bahkan jika itu hanya untuk satu atau dua hari. Ini adalah tujuan yang ditetapkan Kincuan untuk dirinya sendiri. Selama dia bisa menggunakan bendera, dia akan kembali. Sue Kiansun sangat gembira, sangat gembira. Selain hari ketika putrinya Abe Asteris Start, hari ini adalah hari paling bahagia yang pernah dia alami. Saat ini, dia sama sekali tidak ingin berpisah dari Kincuan. Untuk bersama sebagai keluarga yang bahagia, ini mungkin tidak sulit bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Sue Kiansun, itu adalah sebuah kemewahan. Kincuan tidak membiarkan dirinya memikirkan hal ini, karena semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia berhutang pada wanitanya, dia berhutang pada putrinya. Sue Kiansun pintar dan bisa melihat melalui pikiran Kincuan. Setidaknya, dia bisa merasakannya. Ini adalah hubungan antara orang-orang yang saling mencintai. Sepertinya mereka saling menyukai dan berbagi cita-cita yang sama. Kincuan, jangan terlalu banyak berpikir. Biarkan alam mengambil jalannya. Aku tidak suka jika kamu melakukan sesuatu dengan sengaja. Aku sangat bahagia dan puas. Aku merasa bahwa aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Sue Kiansun tersenyum lembut dan serius. Kincuan tersenyum. Terkadang, hal-hal seperti ini. Tidak ada yang lebih menawan daripada pengertian. Kata-kata Sue Kiansun membuat Kincuan merasa lebih bersalah. Tapi hatinya jauh lebih santai dan dia lebih menyukainya. Setiap orang di dunia ini memiliki segala macam masalah. Mereka menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Itu baik-baik saja untuk orang biasa. Itu karena pada kenyataannya, tidak ada yang bisa mereka puaskan. Ada terlalu banyak orang yang berbagi ranjang yang sama dengan mereka. Mereka ditekan oleh kenyataan dan tidak memiliki cita-cita untuk dibicarakan. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, wanita cantik, kekayaan, dan anak-anak yang lucu, manusia tetap seperti ini. Semakin kuat mereka bisa bertahan, semakin banyak yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya menginginkan tubuh, mereka juga menginginkan pikiran. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan paksa. Semakin banyak Anda menggunakan kekuatan, semakin banyak hal yang tidak bisa Anda dapatkan. Jadi, di dunia yang rumit dan berbahaya ini, sangat jarang memiliki kekasih. Seperti kata pepatah, sulit menemukan kekasih sejati. Berapa banyak orang yang tidak memiliki kekasih sejati? Kebanyakan orang tidak memiliki orang kepercayaan sama sekali. Jarang sekali ada sahabat sejati, sahabat yang memperlakukan satu sama lain dengan tulus, apalagi orang kepercayaan. Pecinta adalah eksistensi legendaris. Sebagian besar waktu, memiliki beberapa kekasih hanyalah beberapa wanita yang tidak bisa melihat cahaya hari. Mereka tidak bisa dianggap sebagai kekasih sejati. Hari-hari berikutnya sangat sederhana. Selama Kincuan memasak dan makan, sisa waktunya dihabiskan untuk bermain. Mereka bertiga. Kincuan menebus putrinya. Dia adalah hartanya, harta yang nyata. Dia adalah biji matanya, putri kecil dari keluarga Kin. Sue Kiansun melihat pemandangan para wanita bersama. Dia sangat bahagia. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia berikan. Misalnya, cinta kebapaan putrinya. Kegembiraan berada bersama putrinya berbeda dari kegembiraan yang dia miliki bersamanya. Cinta seorang ayah seperti gunung. Ini sangat penting bagi seorang anak. Tanpa itu, anak tidak akan sempurna. Bahkan bisa mempengaruhi karakter anak. Tanpa sadar, sebulan berlalu. Namun terkadang, dia masih harus pergi. Namun, Kincuan berjanji akan kembali menemui mereka jika tidak ada apa-apa. Ini adalah janjinya kepada putrinya. Secara alami, itu juga merupakan janji untuk Sue Kiansun. Kemudian, Kincuan langsung pergi ke Demon Cloud City. Ada beberapa tempat yang dia ingat jauh di dalam hatinya. Meskipun Kincuan hanya pergi saat ini, ada seorang wanita istimewa di sana. Yuan Su. Dan anaknya sendiri. Kincuan memiliki beberapa anak sekarang. Hanya Yuan Su yang melahirkan seorang putra. Kincuan tidak memiliki konsep laki-laki atau perempuan. Bahkan, dia lebih suka anak perempuan. Yan Jun sudah pergi. Hanya Yuan Su yang ada di sini. Ketika dia datang, hari sudah malam. Yuan Su adalah tuan kota dari kota awan iblis. Saat ini, dia sedang menyetujui urusan pemerintahan dan menangani beberapa masalah. Dia anggun dan anggun, tetapi kekejaman di tulangnya tidak pernah hilang. Hanya saja orang biasa tidak bisa merasakannya dengan jelas. Tapi Kincuan bisa merasakannya. Tapi saat dia berada di depan Kincuan, kekejaman ini bisa hilang. Setelah Kincuan masuk, Yuan Su menyadari bahwa ini adalah kediaman tuan kota. Sangat sedikit orang yang bisa masuk. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang bisa masuk langsung. Jadi, dia sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan. Dia sudah merasakan orang yang masuk. Menurutnya, orang yang datang seperti ini tidak datang dengan niat baik. Jadi, dia siap menyerang. Apalagi itu adalah pembunuh. Tapi ketika dia melihat Kincuan, dia secara alami berhenti karena terkejut. Kemudian, dia langsung melompat ke arah Kincuan. Kincuan tersenyum dan memeluknya dengan erat. Wanita ini berinisiatif untuk mencium Kincuan. Pada akhirnya, itu adalah kayu kering alami dan api yang berkobar. Mereka tidak berhenti sampai tengah malam. Kincuan memandang Yuan Su. Kamu pasti menahannya. Terima kasih telah menonton!